selamat datang kembali di channel yuliskitchen dukung channel ini dengan cara like subscribe nyalakan tombol notifikasinya Oke kembali lagi di channel saya yuliskitchen pada video konten kali ini saya akan membagikan tips cara memasak bakmi goreng ati ala abang grobek ya teman-teman ini adalah menu favorit di warung saya saya menjualnya dengan harga Rp 15.000 teman-teman untuk menu tambahan ati itu saya menjualnya dengan harga Rp 15.000 ya agak lumayan murah teman-teman Oke langsung saja seperti apa keseluruhannya simak terus videonya jadi untuk bantuan yang pertama disini ada sawi hijau ya teman-teman sangat simpel sekali untuk campurannya gunakan sawi hijau secukupnya saja ya teman-teman dan ada juga kopis teman-teman dipotong seperti ini gunakan secukupnya saja dan ada juga cabe merah teman-teman saya rasa pedasnya saya tambahkan dua ya teman-teman saya potong seperti ini karena ini saya membuatnya bakmi goreng ati ya teman-teman ini menu favorit di warung saya saya menggunakan satu ati seperti ini ini ya teman-teman ini seperti ini ini adalah api yang sudah saya rebus seperti ini saya potong kecil-kecil seperti ini terus saya masukkan jadi untuk potongannya seperti ini ya teman-teman sangat simpel sekali jadi untuk bakmi goreng satu porsinya menggunakan seperti ini ya teman-teman ini bakmi kering yang sudah saya rebus seperti ini langsung saja saya campurkan bawang batem ya teman-teman ini jadi untuk satu porsinya saya menggunakan seperti seperti segini saja teman-teman ini sudah meresap udah mantap pokoknya jadi sebelum memasak atau menumis saya sering menganasin wajan terlebih baru seperti ini teman-teman selain untuk membuat teknik pelamba itu tahu atraksi sendiri apalagi saya sebagai orang pegagang nasi goreng kalau gerobak ya teman-teman ini buat atraksi saja teman-teman atau bisa disebut buat digulian saja teman-teman jadi untuk membuat pelamba saya cuma menggunakan minyak panas dan kaldu ya teman-teman kaldu nya seperti ini saja langsung terus dimasukkan terus digulingkan jadi setelah tenagime Batu Lumber akanёрkan water dan akan gampeng seperti ini ya terbaik yang mendekat dikit akan menggila seperti ini untuk masyarakat segera atau yang tidak akan menggila jadi yang pertama-tama spesialis saya masukkan satu raja rasa satu porsi menggunakan 7 serotan dan yang kedua kecap ikan teman-teman ini babi goreng satu porsi menggunakan satu serotan saja nah ini contohnya kecilnya seperti ini saya masukkan saus sebegutnya untuk bumbu benar-benar rasa sudah ada perca buku juga jadi lalu saja saya masukkan bakmi tadi ya teman-teman sangat jempol sekali ini adalah bakmi goreng api alapan berubah untuk kecap saya menggunakan kecap sedap ya teman-teman gunakan saja secukupnya terima kasih 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 terima kasih